Hisbullah resmi mengangkat Naim Qasem sebagai pemimpin baru, menggantikan Hassan Nasrullah yang gugur akibat serangan udara Israel pada akhir September di Beirut, Libanon. Pengangkatan Qasem diumumkan Hisbullah pada Selasa 29 Oktober 2024. Pengangkatan ini dianggap sebagai langkah untuk menjaga kesinambungan organisasi politik Libanon yang memiliki sayap militer tersebut setelah tewasnya sejumlah pemimpin senior akibat serangan Israel. Nasrullah yang selama bertahun-tahun menjadi sosok sentral dalam gerakan Syiah Libanon tewas dalam serangan udara ketika Israel meningkatkan operasi militernya terhadap kelompok yang didukung Iran tersebut. Kematian Nasrullah meninggalkan kekosongan besar dalam kepemimpinan Hisbullah yang selama ini melihatnya sebagai simbol perlawanan. Kehadirannya dalam pergerakan Syiah Libanon diakui ruas tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di kawasan timur tengah. Nasrullah yang dikenal dengan retorika kuatnya telah lama berperan sebagai wajah Hisbullah di mata publik. Sementara itu Hashim Safidin, sepupu Nasrullah yang sebelumnya disebut-sebut sebagai calon penggantinya juga gugur dalam serangan Israel yang sama di Beirut. Kehilangan ini menambah tantangan bagi Hisbullah yang sudah mengalami kemunduran dalam struktur kepemimpinannya. Namun pada akhirnya, Hisbullah resmi mengangkat Naim Qasem sebagai pemimpin baru. Dalam pernyataan yang dilansir Al-Jazira, Hisbullah menyebut Qasem terpilih karena keterikatannya pada prinsip dan tujuan Hisbullah. Hisbullah juga memohon bimbingan Tuhan agar Qasem mampu menjalankan misi mulia dalam memimpin kelompok dan perlawanan Islam yang diperjuangkannya. Naim Qasem yang kini berusia 71 tahun, dikenal sebagai salah satu pendiri Hisbullah pada awal 1980-an. Sebagai ulama syiah yang berpengaruh, Qasem memainkan peran penting dalam membentuk arah gerakan kelompok ini. Sebelum diangkat sebagai pemimpin, ia menjabat sebagai wakil Nasrullah dan menjadi figur nomor dua di Hisbullah. Sepeninggal Nasrullah, Qasem menjadi tokoh paling senior yang masih aktif di publik. Dalam beberapa pekan terakhir, ia tampil dalam tiga siaran televisi menyampaikan pesan-pesan tegas dengan gaya bahasa formal Arab. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.